Membuat propelan bahan yang sangat penting untuk peluru dan untuk hampir semua roket dan sebagainya kita mampu membuat dalam negeri dan bahan bakunya semuanya ada di dalam negeri. Jadi, saya sangat optimis di tahun-tahun yang mendatang yang tidak lama, kita akan mempunyai industri pertahanan yang kuat. Sekarang pun banyak produk. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan berdampak pada Wibawa Pertahanan Indonesia. Wakil Ketua Ungung Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut dampak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada Wibawa Pertahanan Indonesia di mata dunia. Terlebih, kata Fahri, dari banyaknya kunjungan pejabat-pejabat asing yang ingin bertemu Menteri Pertahanan Prabowo. Rothschild, Menteri Pertahanan Prabowo ke luar negeri, ke Malaysia, dan ke Thailand juga mendapatkan tanggapan positif dari mantan wakil Ketua DPR ini. Seperti diketahui, Menhan Prabowo melakukan kunjungan perdana ke Malaysia bertemu dengan sejawatnya. Menhan Malaysia membangun kerjasama pertahanan. Dari Malaysia, Prabowo lalu ke Bangkok, Thailand menghadiri ASEAN Defense Minister's Meeting Plus yang dihadiri oleh seluruh medan ASEAN Plus Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korsel, Australia, dan Selandia Baru. Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan-Menteri Pertahanan yang hadir. Terima kasih telah menonton!